Intro Apa kabar para pemirsa? Saya Tuan dan Pesir, kini anda mengikuti warta berita PTS. Perbatasan Taiwan akan segera dibuka. UNS Kutif mengumumkan, mulai 29 September, total kedatangan yang diizinkan akan ditingkatkan menjadi 60 ribu orang per minggu. Komandan CCC, Victor Wang, memprediksi pembebasan karantina saat masuk akan diberlakukan per 13 Oktober. Setelah menunggu hampir tiga tahun, pintu perbatasan negara akhirnya akan dibuka. Tanggal 22 September, UNS Kutif mengumumkan, mulai tanggal 29 September, total kedatangan yang diizinkan akan ditingkatkan menjadi 60 ribu orang per minggu. Sementara itu, karantina satu orang per kamar, sistem 3 plus 4 akan diubah menjadi sistem 0 plus 7. Komandan CCC, Victor Wang, mengatakan bahwa sistem itu akan diperkirakan diluncurkan pada tanggal 13 Oktober. Mengantisipasi pelonggaran perbatasan, masuknya wisatawan ke Taiwan, maka kewajiban karantina bagi pendatang dibebaskan dan diubah dengan pengontrol alaman diri tujuh hari. Selain itu, boleh makan di luar, bahkan boleh naik kendaraan umum. Untuk rapid screening air liur saat kedatangan di bandara akan diubah dengan pemberian 4 set tes rapid di rumah, di mana PPLN dapat melakukan tes sendiri jika menemukan diri bergejala. Untuk kewajiban masker akan dicabut secara bertahap, namun MRT dan juga ruang tertutup lainnya masih tetap wajib kenakan masker. Selain itu, perlakuan bebas visa juga akan dipulihkan mulai tanggal 29 September. Untuk negara yang tidak menaikkan, perjanjian visa dengan Taiwan, rencananya pemukaan kunjungan termasuk pariwisata juga akan perlahan-lahan diperlakukan. Berarti warga dari semua warga juga akan bisa mengunjungi Taiwan. Setelah gempa 18 September, banyak pilar jembatan dan ral kereta di kawasan timur Taiwan yang bergeser dan tidak beraturan hingga Bangkok miring, khususnya jembatan Shukulan River yang mengalami kerusakan terparah. Kementerian Transportasi memprediksi tugas reparasi setidaknya membutuhkan waktu 6 bulan. Sehingga dengan segera tibanya masa liburan nasional dan juga liburan Imlek, tentu turut akan terdampak kondisi transportasi setempat. Semen pilar jembatan retak pecah, batang baja mencolok keluar, semua baris tiang jembatan porak-poranda. Jembatan kereta seperti ini memang tidak mampu menangkal guncangan gempa. Kini total ada 3 ruas yang tengah diperbaiki, khususnya jembatan kereta Shukulan River yang rusak paling parah. Meskipun traktor telah memasuki stasiun Tongli dan aktif bertugas, ada 3 ruas jembatan TRA yang rusak. Kementerian Transportasi menjelaskan hanya jalur stasiun Hualien ke stasiun Yudi dan stasiun Fuli ke stasiun Taitung yang dapat segera beroperasi sebelum akhir September. Kerusakan terparah terjadi pada jembatan kereta Shukulan River dengan kepanjangan 18 km tidak bisa dilalui dan membutuhkan waktu setengah tahun untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, dari stasiun Yudi ke stasiun Fuli masih tetap membutuhkan sarana transportasi darat lainnya. Arus transportasi masa liburan hari nasional dan juga berlanjut dengan liburan Imlek akan terkena dampaknya. Selain itu, di bagian cuaca, depresi tropis yang terletak di laut sebelah Tenggara, Jepang dapat meningkat menjadi Typhoon Talas No. 15, paling cepat 2 hari. Meskipun tidak akan menghantam Taiwan, arus lingkaran luar Typhoon akan berdampak pada cuaca yang tidak stabil di utara dan timur laut sejak Jumat malam. Seorang pekerja migran asal Vietnam di Changhua tanpa sengaja lengan yang terpotong mesin dan putus di bulan Juli lalu. Selan 11 jam perjuangan dari tim dokter, semua saraf, saluran darah, tulang, ligamen lengan, pekerja Vietnam ini telah tersambung dan dapat berfungsi. Seorang pekerja migran asal Vietnam yang berusia 22 tahun pada akhir Juli lalu tanpa sengaja alami cedera kerja. Lengan kirinya terpotong semuanya dan dia pun tidak sadarkan diri dan kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Tim dokter menghabiskan waktu selama 11 jam untuk melakukan operasi pertolongan penyambungan lengan pada badannya. Pihak rumah sakit menjelaskan operasi tersebut berbeda dengan operasi penyambungan tangan pada umumnya di mana tidak memiliki potongan utuh dan banyak yang robek copot. Oleh sebab itu selain harus menggunakan urat nadi pada bagian paha untuk menyambungkan pembuluh darah lengan, ada bagian seluruh yang hanya setipis selama rambut, menyambungkan 3 urat saraf dan 4 seluruh arteriovenosa. Tulang, ligament, dan urat daging. Dokter menyebutkan bahwa ini adalah sebuah operasi yang memiliki tantangan terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Setelah melewati 7 kali debriment dan cangkok kulit, kini lengan yang dapat melakukan gerakan memutar dan berkondisi pulih baik. Kedepannya akan memperhatikan fleksibilitas yang dimiliki oleh lengan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS dan selanjutnya mari kita saksikan badak putih di Amerika Serikat dan kita suara lagi di penghormatan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.